Halo, nama saya Thomas Budianto, Gembala Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua. Renungan hari ini kita ambil dari keluaran 13 ayat 21-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang maupun malam. Tiang api melambangkan kehadiran Tuhan di tengah reho umatnya. Sedangkan tiang awan itu melambangkan kemuliaan Tuhan yang menaungi setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini berbicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan yang nyata, yang konkret, yang selalu hadir atas kaum Israel, yang juga untuk kita semua adalah Israel-Israel rohani di masa hari ini. Ayat 22 dikatakan, Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi Anda bisa membayangkan, Tuhan itu menuntun kita langkah demi langkah. Dia adalah Allah yang menyertai, memimpin kita, membimbing kita, mengarahkan kita kepada keputusan-keputusan yang dia inginkan, agar kita ini terlindung dari marah bahaya, dan berjalan di dalam gandak Allah. Karena itu, ada satu panggilan yang Tuhan taruh di hati kita, yaitu mendekatlah kehadirat Tuhan, karena dia adalah Allah yang ingin melindungi kita, dan dia ingin bersekutu memberikan cerita hidup kita dari telinganya. Ini merupakan gambaran yang luar biasa, tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita, yang kita perlu belajar menyadarinya setiap hari. ingat bahwa setiap kita bersama-sama dengan Tuhan, setiap masa dalam hidup ini, setiap situasi selalu ada Tuhan. Bugas kita adalah tinggal di dalam hadiratnya. God bless you.